Gunung mana sih yang paling menantang, paling angker, paling serem menurut kamu nih? Menurut aku, gunung lau kayaknya. Waktu itu kita pernah... Oh, pas barengan sama aku ya? Itu gunung-gunung paling angker. Tapi emang kerasa banget sih, capek banget kan ya? Kaso Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, kita mulai sekarang ya. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana yang sehat nih di hari ini? Tiwi doain meskipun lagi di pandemi COVID-19, tapi kamu selalu semangat dan ceria. Pastinya untuk melakukan berbagai macam aktivitas kamu buat besok-besok ya. Dan mungkin nih dari kamu ada juga yang tertarik buat jalan-jalan atau hiking ke gunung nih. Karena kan gunung ini punya aura-aura yang istilahnya itu menyegarkan ya, bikin kita healing juga. Terus juga kayak sebuah pencapaian gak sih kalau misalnya kamu tuh bisa mendaki gunung-gunung yang ada di Jawa Barat mungkin atau mungkin di seluruh Nusantara ya. Nah, Tiwi juga punya seorang temen nih yang hobi banget mendaki gunung dan kayaknya udah gak kehitung ya berapa kali dia mendaki gunung. Nggak cuma di Jawa Barat, tapi juga sampai ke luar Pulau Jawa. Nah, kita kenalan dulu deh. Halo, hai. Ada Rima Holiso. Halo, Rima. Hai. Halo, Tiwi. Sehat ya kamu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Tiwi, sehat? Aku juga sehat banget nih, apalagi lihat Rima ya. Jadi kita tuh temenan udah lama juga ya, dan kita pernah ngedaki dua gunung bareng ya, Rima ya? Oh iya, iya. Pertama kita pernah... Ke Lawu sama ke Ciremai. Ah, bener banget. Jadi ke Gunung Ciremai itu adalah salah satu gunung tertinggi ya. Kalau Ciremai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Kalau Gunung Lawu juga salah satu gunung tertinggi sih di Pulau Jawa. Nah, kita pengen tahu dulu deh soal kamu, Rim. Kamu udah ngedaki berapa gunung sih? Kalau misalkan berapa gunungnya, aku nggak ngitung sih, Tiw, berapa gunung. Cuman kalau misalkan untuk Jabar sih, kalau misalkan yang terkenal-terkenal, kayaknya semuanya udah pernah akudaki. Terus kalau misalkan daerah Jawa, ya udah lumayan juga. Yang belum tuh Semeru, terus banyak juga sih yang belum. Sama terakhir tuh di tahun 2020, akhir tahun kalau nggak salah, kering jadi. Cuman nggak sampai puncak soalnya waktu itu kan terlalu banyak gitu ya yang ngedaki. Sementara kan waktu itu masih COVID. Jadi, pembatasan gitu untuk yang ngedaki. Jadi, pindah dari yang harusnya lewat Senaru, terus ke Sembalun, apa sebaliknya gitu. Akhirnya pas di perjalanan, si reporternya kayak nggak sanggup gitu. Kalau sampai ke puncak, akhirnya cuman tengahnya aja gitu, abis itu pulang. Jadi, waktu pas terakhir kerinjaan itu nggak nyampe puncak gitu. Tapi luar biasa banget. Kalau misalkan untuk berapa-berapanya, kayaknya lupa ya. Pokoknya udah lumayan lah ya. Udah lumayan banyak ya. Kalau misalnya di Jawa Barat, kamu udah kemana aja nih sama Jawa, Pulau Jawa deh udah kemana aja? Di Jawa, pertama sih tahun 2013, kalau nggak salah. Pertama ke Gunung Gede, terus selanjutnya ke Gunung-Gunung yang ada di Garut, kayak Papandayan, terus yang di Bandung juga Puncak Mega, Manglayang, Guntur, Kiremai. Ya, lumayan lah sih. Iya. Terus sama yang kecil-kecil, kayak di Perwakarta itu kan ada bongkok, terus ada tiga gunung kalau nggak salah di Perwakarta, udah kesana juga gitu. Ya, kalau di Jawa Barat, kayaknya udah hampir semua sih. Ya, tapi ini awal mulanya ya, Rim, kamu tuh tertarik buat mendaki gunung itu alasannya apa sih? Karena kan mungkin banyak juga yang kayak, aduh mendaki gunung, jauh, jalannya nggak enak gitu kan, terus tidurnya di tenda, apa sih gitu? Ngapain sih? Terus banyak yang mungkin kasus-kasus yang hilang, atau ada yang meninggal juga. Nah, kalau kamu awal mulanya tertarik tuh kenapa sih? Awal mulanya, dari kecil aku emang seneng jalan kaki sih, Tio. Aku tuh emang seneng jalan kaki, terus suka lihat-lihat kayak misalkan ada acara di TV gitu ya, acara-acara kayak Jejak Patualang, kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh seneng nontonin itu gitu. Terus waktu pas SMA juga sempat pengen ikutan kayak PA, kayak gitu. Cuman waktu itu nggak jadi ikutan. Terus pas di jaman kuliah, kebetulan waktu dulu sih lagi booming-boomingnya orang-orang naik gunung kayak gitu kan. Nah, aku tuh sebelum booming itu udah pengen gitu. Kalau misalkan, aku kan orang Cianjur gitu ya. Kalau misalkan lihat gunung gede, kayak aku tuh dari kecil suka mikir, ih di atas gunung itu tuh ada apa sih? Kayak suka, ih gimana ya kalau aku ada di sana gitu. Terus kebetulan waktu itu ada teman aku yang ngajakin ke gunung gede. Nah, karena ada yang ngajakin itulah aku excited. Nah, setelah pertama kali ngedaki itu, selanjutnya kayak ketagihan gitu. Terus lama-lama booming lah. Orang-orang juga pada suka naik gunung, kayak gitu-gitulah. Terus kayak ada, kayak suka ada anak-anak senjala, ada istilah-istilah kayak gitu kan. Kalau di jaman-jaman sekarang ya. Kalau misalkan aku, kayaknya sih sebelum jaman itu aku udah emang udah seneng gitu. Gitu sih, Tio. Awalnya karena emang aku seneng aja gitu. Hobi mungkin ya, hobi naik gunung gitu. Nah, apa sih yang kamu rasain waktu mendaki gunung? Atau ada manfaat apa yang kamu alamiin ketika kamu sudah mendaki gunung? Yang aku rasain ya, pastinya happy ya. Tanya kan kayak kalau misalkan naik gunung itu kan sama teman-teman ya. Kadang misalkan di gunung itu nanti kita nemuin teman baru, terus komunitas baru. Nanti misalkan kita tukeran nomor handphone. Nanti ada suatu saat ada event naik gunung lagi. Kadang kita tuh suka diajakin gitu. Manfaatnya menurut aku ya, dengan kita naik gunung, kita tuh jadi banyak nambah teman. Terus di perjalanan juga selama di perjalanan, misalkan kita ketemu orang baru. Nah, kita sapa, terus kita ngobrol lagi. Terus kadang dapat pengalaman dari teman kita yang hobi gitu. Misalkan kita nih belum pernah ke gunung apa, terus dia ceritain, terus nanti ayo kita kesana bareng. Misalkan kayak gitu, apa kayak gimana gitu. Itu sih manfaatnya yang kerasa banget nambah teman baru sih, kalau menurut aku. Jadi memang di setiap gunung itu selalu menemukan teman-teman baru ya. Jadi kita makin luas nih pergaulannya gitu kan. Iya sih, yang aku rasain. Nah, ngomongin juga soal dari mendaki gunung ini ya, apa aja sih kalau misalnya yang harus kita siapin. Kalau misalnya kita pemula banget nih, belum pernah ngedaki gunung, terus juga nggak tahu medannya itu seperti apa. Kira-kira persiapannya itu apa aja sih, mental juga, fisik juga, atau ada hal yang lainnya? Berdasarkan pengalaman aku aja ya, Tio. Soalnya kan aku juga nggak ikut pencinta alam, misalkan komunitas pencinta alam, atau nggak ikut PMKM yang sejenis gitu. Aku cuma hobi dan aku hobi naik gunung, terus ada teman yang ngajak, yaudah gitu. Yaudah aku berangkat gitu. Gitu kan, jadi setelah pengalaman aku aja, kalau misalkan tips untuk pemula, misalnya sama kayak aku yang dia bukan background-nya pencinta alam gitu, kita harus tahu dulu, misalkan kamu mau ngedaki ke gunung gede, nah kamu tuh bener ngedakinya harus sama orang yang dia tuh udah pernah ngedaki ke gunung gede. Dia udah tahu trek gunung gede tuh kayak gimana. Nah, nanti setelah kamu diajak sama orang yang emang udah berpengalaman, kamu juga nanti bakal diarahin apa yang harus kamu bawa, terus makanan apa yang harus kamu bawa, perlengkapan pribadi, perlengkapan misalkan bareng-bareng, kayak gitu-gitunya. Kalau menurut aku sih yang paling pertama banget, kamu harus datang, pergi sama orang yang bener-bener, dia tuh emang udah pernah kesitu, dan dia tuh udah terbiasa dengan tempat itu gitu. Bisa dibilang porter lah, kalau misalkan kamu nggak bisa nyawa porter juga, setidaknya kamu datang kesana itu sama orang-orang yang emang dia tuh udah berpengalaman disitu gitu, yang udah sering kesitu. Jadi, setidaknya kan dia punya pengalaman ya, apa aja yang harus dibawa, terus medannya kayak gimana, jadi kan bisa sharing gitu sebelum berangkat itu. Nah, kalau untuk barang-barang mirim, apa aja sih yang harus dibawa, apakah baju berapa banyak gitu, terus tenda, minum, nah itu apa aja sih kalau biasanya kamu mau ngedaki? Nah, aku pernah punya pengalaman pribadi sih, Tio, waktu pas pertama kali naik gunung gede, aku tuh kan emang pertama kali naik gunung gede, jadi bahwa baju tuh banyak banget, ternyata nggak terlalu kepake. Soalnya kan kalau misalkan naik gunung tuh sebenarnya cukup cuman, kalau aku ini ya, kalau aku cuman baju yang dipake pas mendaki, sama nanti pulang, sama nanti misalkan pulang nanti baju. Jadi, kalau aku sih simpel aja, cuman kayak misalkan untuk perlengkapan pribadi banget, misalkan bawahnya agak banyak, soalnya kalau misalkan untuk naik gunung kan kita nggak ada mandi gitu ya, nggak ada yang namanya mandi, nggak ada yang namanya bersih-bersih gitu. Paling kalaupun bersih-bersih, sekarang kan kalau di gunung juga udah nggak boleh pake, disitu basah ya, jadi kalaupun mau misalkan pake tisu kering, pake air dilap-lap aja, dan itu pun jarang biasanya, karena kan kita juga kalau naik gunung kan jalan kaki ya lumayan capek, walaupun istirahat paling dipake buat tidur, paling nanti turunnya aja baru mandi ganti baju misalkan kalau ada WC ya. Jadi, kalau misalkan tergantung kalau misalkan kita perginya, misalkan aku kan dari Cianjur, nah mau ke Kerinjani otomatis, aku nggak cuman bawa baju dua dong, jadi kalau misalkan itu sih kalau menurut aku kalau baju tuh tergantung orangnya seneng mandi, orangnya bersih, orangnya bersih kan beda-beda ya, tapi kalau misalkan untuk naik gunung itu beda sama kayak kita liburan, jadi kalau anak gunung sih simpel sih biasanya, jadi nggak terlalu banyak bawa baju, kalau misalkan yang cuman satu malam, paling cuman bawa dua baju aja sih, sama buat baju ganti, takutnya kan bajunya kebasahan, atau misalkan hujan apa kayak gimana kan, terus punya cadangan gitu, tapi nggak yang seribet, terus bawa sampai lima style, atau berapa style gitu, nggak kayak gitu. Soalnya nggak lagi traveling mau selfie-selfie foto cantik ya, meskipun kalau di gunung sih kayaknya foto juga jadi bagus aja, cuman kalau anak gunung kayaknya nggak terlalu make up-an, atau gimana sih? Bener nggak sih anak gunung tuh nggak suka make up, nggak suka apa? Nggak juga sih, soalnya aku juga ada pengalaman naik gunung sama teman-teman, yang emang sebelum naik gunung, jadi kalau misalkan balik lagi ke gunung gede ya, karena udah beberapa kali tuh aku sering banget lah, kalau ke gunung gede, karena emang deket juga, sama anak-anak kuliah waktu itu, mereka emang naik gunung tuh karena penasaran aja gitu, jadi kalau aku kan emang seneng gitu, seneng jalan kaki, terus kalau udah sampai ke puncak tuh kayak happy aja gitu, nggak bisa diungkapin sama kata-kata, lebih banyak kayak gitu ya, nah ada aku waktu itu naik gunung sama anak-anak, dia itu emang penasaran aja gitu, pengen naik gunung, gimana sih rasanya naik gunung, sepertinya kan waktu itu lagi booming, nah mereka tuh karena cuman penasaran aja, dan emang mungkin mereka hobinya juga make up-an gitu ya, kayak ngurus kuku, terus di alis, pakai lipstick gitu, jadi sebelum sampai ke puncak tuh, misalkan di pos bayangan yang mau ke puncak di Surya Kencana, misalkan kan di Surya Kencana, kita ngerti di Surya Kencana, nah baginya mau otw, otw itu puncak, mereka make up-an dulu gitu, soalnya ya mungkin momen sih buat mereka, karena mereka kan emang kesana cuman karena pengen selfie, terus emang itu momen untuk mereka, karena kesitu juga karena penasaran doang gitu, gak tau nanti-nantinya kesana lagi, kalau aku kan ya misalkan sekarang udah sering ke gunung gede pun, kadang masih pengen balik lagi gitu, pengen kesana lagi gitu, padahal kan udah sering gitu, terus cuman kayak kangen aja gitu, kangen balik lagi kesana gitu. Oke, nah kalau kamu, menurut kamu kan dari sekian banyak gunung yang udah pernah kamu lalui ya, gunung mana sih yang paling menantang, paling angker, paling serem menurut kamu nih? Menurut aku, gunung lau kayaknya, waktu itu kita pernah... Oh, pas barengan sama aku ya? Itu gunung-gunung paling angker, tapi emang terasa banget sih, capek banget kan ya? Soalnya itu kita kurang persiapan sih, kalau menurut aku, kita kurang prepare, dan kita juga emang, nah disitu kalau menurut aku pentingnya kita, naik gunung sama orang yang benar-benar tahu daerahnya, meskipun waktu itu kan kita juga ada yang tahu gitu ya, cuman dia kan enggak sharing dulu medannya kayak gimana, nah waktu itu kan waktu pas kita ke lau, ada pasar boi em, ada warung boi em ya, di puncak, nah kita kan enggak terlalu banyak bawa perbekalan waktu itu, karena kita tuh mikirnya disana kan ada boi em, yaudahlah beli makanan disana aja, beli minuman disana aja, nah, karena kita, kita, kalau menurut aku sih, kayaknya kita tuh terlalu nyepelein gunung labu gitu ya, jadi, kayak yaudahlah prepare seadanya aja, yaudahlah makan seadanya aja, ada lagian, nanti juga di atas ada warung boi em kan, ternyata kan warung boi emnya jauh banget ya kan, jauh banget, sementara perbekalan makanan kita kan udah gak habis, nah kalau misalkan, kalau misalkan perbekalan kurang, kadang, ngaruh, ngaruh enggak sih ke, ke apa sih, ke sugesti kita, kayak gitu-gitulah, terus kan waktu itu, karena kamu juga kurang prepare ya, apa, sepatu kamu kan, sepatu kamu, akhirnya kan menghambat perjalanan juga, terus emang lumayan menantang sih itu, waktu pes ke lau, karena kurang persiapan sih kayaknya, akhirnya kita kan, sampai apa, nambah satu malam ya, di bawah, itu sih, kalau menurut aku, tapi beda banget loh, Arim, waktu dulu, kita ngedaki gunung cermai ya, cermai itu kan kayak segar, sejuk, asri, jadi kayak fresh gitu, tapi begitu ngedaki gunung lau, lewat jalur candi ceto, jadi bukan kayak segar ya, tapi malah debu-debu gitu kan, di sepanjang jalan itu, itu bener-bener sih, aku juga unpredictable ya, kalau kayak misalnya, kapan sih momen kamu, antara hidup dan mati gitu ya, kayaknya aku pas, ngedaki gunung lau deh, ya kita kurang prepare sih, harusnya kalau misalkan, kita juga, kalau misalkan tau kan, kalau lau kan emang, mungkin medannya kayak gitu ya, berdebu, nah kita harusnya prepare, bawa apa, bab, apa masker, atau kayak gimana kan, terus sepatunya juga yang safety gitu, terus jangan terlalu nyepelein, ah di atas ada makanan, terusnya ada warung, akhirnya kita perbakalannya sedikit, terus kelaperan kan, lumayan tuh, kekurangan air, kayak gitu kan, itu dihindarin lah, terus kan disitu kayak ada pasar, setan gitu ya, pasar apa sih, tuh lupa lagi deh, aduh aku lupa juga, kayak pasar goib deh, kayak apa, ah ya ya, ya itulah, semacam itu, nah temen-temen juga kan, katanya, pasar dia yang, bukan, besar, pasar apa ya, yang tau komen kali ya, yang tau komen di bawah, nanti komen-komennya yang udah tau, kita aja udah pernah kesana, lupa lagi ya, iya, kayaknya udah lama sih, itu tahun, 2000 berapa sih, 2008, 2019 deh kayaknya, ya sekitaran lah, jadi memang ternyata, Gunung Law ini salah satu, yang lumayan berat ya, kalau gunung yang paling cantik, yang paling, kamu tuh seneng banget gitu, gunung apa? waktu pas ke Ciremai sih, waktu pas sama kamu juga, wow, pas banget ya, momen terindah dan momen terlalu, iya, momen terlalu, iya, iya bener, pas lagi, ya pas lagi sama kamu, waktu pas, ke Ciremai, yang aku rasain, itu kan meskipun sebenernya, itu kan Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat ya, cuman karena mungkin, kitanya happy gitu ya, kitanya happy, terus perbakalannya juga, mantep gitu ya, maksudnya perbakalannya bagus, cukup, terus, personilnya juga pada, pada enjoy, terus, nggak ada yang, biasa lah, kalau misalkan, di dalam perjalanan, naik gunung tuh kan, banyak banget drama lah, nggak semuanya kan, nggak semuanya, fisiknya sama, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang penakut, kayak gitu-gitu kan, waktu pas ke Ciremai tuh, emang semuanya tuh, hampir rata, pada happy gitu, si fisiknya tuh, pada oke, terus, perbakalan oke, terus, perlengkapan oke, terus, jadi, nggak kerasa aja, tiba-tiba, udah sampai puncak, dan di puncak tuh, kan sampainya subur ya, yuk, kayak, ada, tiba-tiba ada bintang jatuh aja gitu, jadi kayak, wah gitu, kayak, terus langsung kan, biasanya jarang, aku kalau misalkan, sampai ke puncak tuh, masih, sebelum subuh gitu, biasanya, subuh, atau menjelang, matahari terbitan, waktu pas ke Ciremai itu, sebelum subuh, udah sampai, kita, terus kita kayak bikin, apa, teh, anget, kopi, tiba-tiba ada bintang jatuh, dan menurut aku itu tuh, happy banget, jadi, dari, momen kita, dari, sebelum, matahari muncul gitu, sampai, matahari muncul tuh, dapet banget gitu, sampai, nemu bintang jatuh juga gitu, jadi, itu momen ter, terbaik sih, menurut aku, gitu, emang aku juga, sama ada satu, sama ada satu lagi, waktu pas ke Guntur, kalau gak salah, waktu pas di Garut, itu ketemu sama artis sih, jadi aku dulu suka sama, iya, jadi aku dulu suka sama artis itu, namanya, Restu Sinaga, nah waktu pas kesitu, ketemu, yaudah ngobrol-ngobrol gitu, terus di foto, gitu sih, sih emang banyak banget ya, pengalaman seru, kalau misalnya kita lagi naik gunung, nah Rim, ngobong-ngobong soal naik gunung, ya, aku juga pernah dengar, katanya, kalau kita naik gunung tuh, jangan bawa apapun, cukup bawa foto aja, sebagai kenangan, karena katanya, kalau bawa, barang-barang tertentu, bisa bahaya buat kita, apalagi kan sekarang, ada aturan juga kan, kayak bunga Adawis, kita tidak boleh, memetik, dan lain sebagainya, nah ini, kalau menurut kamu, sebagai seorang pendaki, yang rajin pendaki gunung, seperti apa? Ya, kalau misalkan, untuk bunga Adawis sih, emang, emang sudah ada peraturannya ya, kalau misalkan ketahuan kan, kena denda juga, kalau misalkan aku juga, karena, nggak biasa gitu ya, nggak biasa ngambil-ngambil, tanaman yang ada di gunung, jadi, ya menurut aku, karena emang peraturannya juga, emang udah nggak boleh, ya untuk apa gitu, maksudnya, maksudnya untuk apa sih, petik-petik, apa, tumbuhan yang ada, yang udah dilindungin gitu, manfaatnya apa gitu, kadang, aku juga, suka, heran gitu, sama, apa, jari-jari nakal, gitu gitu ya, maksudnya, yang penasaran mungkin ya, nggak tahu penasaran, nggak tahu mungkin, kayak suatu kebanggaan aja, kalau dia bisa metik gitu, dari gunung gitu, cuman kalau misalkan, untuk aku sendiri sih, lebih, aku lebih suka, dan aku juga kan, bukan tipikal orang yang, misalkan, habis naik gunung, selfie, atau foto sendiri, lalu upload gitu, aku tuh lebih suka, foto tumbuhannya, yang ada di sana, atau misalkan ada, binatang, atau ada tumbuhan, yang menurut aku unik, nah aku, ambil foto, terus aku posting, aku tuh lebih seneng, posting kayak gitu gitu, daripada, aku posting diri aku sendiri, kalau aku sih, tapi kan namanya, orang kan beda-beda ya, mungkin ada orang yang bangga, kalau misalkan dia, emang, metik tumbuhan, yang langka, yang ada di, cuman yang ada di gunung itu, tapi karena emang, udah ada peraturannya, yang tidak membolehkan, untuk melakukan itu ya, kalau hemat aku sih, mending, ikutin ajalah, peraturannya, daripada nanti, kalau udah sampai bawah, tiba-tiba kita disuruh, naik lagi ke atas, cuman buat naruh lagi, bunga idolwis kan, gak lucu ya, gitu, sih emang, yang namanya, kalau kita mau ngedaki, gak cuman persiapan tadi, mental, fisik ya, tapi juga salah satunya, harus tahu peraturannya juga, di, kawasan tersebut, nah, kalau kamu selama mendaki gunung, pernah gak sih, ngerasa takut, takut, ya, kan, banyak lah ya, rumor-rumor, gitu, yang angker-angker, yang serem-serem, atau, apa gitu, kecelakaan, dan lain-lain, pernah gak sih, ada ketakutan tersebut, pasti ada aja, apalagi waktu pas pertama kali naik gunung, waktu pas pertama kali naik gunung, itu kan aku, naik gunungnya jam satu malam, itu, waduh, kita, kita naik gunung jam satu malam, gitu kan, sebenarnya jam satu pagi, gitu, pasti kan lagi, orang lagi tidur, kita malah naik gunung, cuman, setelah dijalanin, pasti orang-orang yang pertama kali, misalkan orang yang baru mau naik gunung, pasti pikirannya, aduh nanti, malam gimana, apa kayak gimana, karena, karena, kita juga naik gunung, bukan di gunung yang sembarang gunung, gunungnya udah dilindungin, dan emang udah, dilegalkan untuk kita naik gunung ke situ, jadi, gak seserem itu, gitu, jadi, pas, ke gunung itu, kamu pasti nemu aja, gitu, orang, gitu, gak cuman, misalkan kamu kesana berlima, apa bersepuluh, gitu, nah disana tuh, gak cuman kamu doang, gitu, masih banyak orang yang naik gunung, jadi, emang orang yang pertama kali naik gunung, pasti ada ketakutan itu, gitu, cuman, setelah mendaki gunung, ternyata, gak cuman kamu aja, gitu, yang naik gunung, ternyata banyak banget, waktu pas ke Rinjani aja, hampir ada 2 ribu loh, yang naik gunung, kebayang dong, banyaknya yang naik gunung, banyak banget ya, iya, waktunya, kalau misalkan kita lihat, dari bawah, wah, di gunung, angkar sepi, kayak gimana, kayak horor, gitu, cuman pas, pas kamu ngedaki aja, eh, nanti bakal nemu aja, gitu, orang, kalau misalkan, hal-hal mistis kayak gitu, sejauh ini sih, selama aku naik gunung, aku gak pernah, ngalamin hal yang, kan-kan, gitu, masih, wajar-wajar aja, terus, positive thinking aja sih, kalau menurut aku, ya, karena memang, resiko itu bisa terjadi, dimanapun ya, gak cuman ngedaki gunung, kalau kita nyatir ugal-ugahan, kan juga bisa kecelakaan ya, atau misalnya, dan lain-lain lah, intinya niat kita positif ya, semuanya juga baik, pasti nanti kita juga, bisa, mendaki gunung, dengan aman dan, lancar, nah, mungkin dari kamu nih, ada yang mau disampaikan juga, buat, teman-teman yang, ingin mulai mendaki gunung, apa tuh Ria? kalau misalkan, pesan dari aku sih, untuk teman-teman yang, misalkan, dia tuh, gak ada basic di, pencinta alam, kayak aku gitu ya, mau, naik gunung, nah, aku saranin, balik lagi sih, ke tips yang, aku kasih tau tadi, ya, dari pengalaman aku pribadi, kamu dateng sama orang-orang yang, dia tuh emang, udah pernah kesana, kalau bisa, bawa porter, nanti, kamu diarahin, nanti naik gunungnya, perlengkapan apa aja, yang bakal kamu bawa, terus, makanan, apa aja, yang harus kamu bawa, perlengkapan pribadi, kayak gimana, yang harus kamu bawa, kayak gitu sih, yuk, terus, jangan lupa, siapin fisik, fisiknya, yang, baik, misalkan olahraga dulu, buat yang gak suka olahraga, maksudnya kayak, turun naik tangga, gitu, terus, minum vitamin, terus, kalau misalkan, kondisi kamu lagi capek, terus, kurang enak badan, mending, misalkan, kamu udah, udah, daftar nih, mau naik bunuh, misalkan, terus, ternyata, kondisi kamu tuh lagi, gak fit, nah, jangan dipaksain, kayak itu, takut dehidrasi, atau, nanti, di perjalanan, kamu malah jadi nyusain, teman-teman kamu kan, gak lucu, gitu, gitu sih, jadi, siapin aja fisiknya, mentalnya, terus, perlengkapannya, terus, banyak-banyakin, ngobrol sama yang dia, udah berpengalaman, kesitu, misalkan, bisa supporter, bisa temen, atau, bisa kan kalau sekarang, mah google dulu gitu ya, google dulu gitu, kayak gitu sih. Ya, jadi, memang harus ada yang, disiap-siapin semuanya, dan kalau menurut kamu nih, Rim, di masa pandemi COVID-19 ini ya, aman gak sih, buat mendaki, atau kalaupun misalnya, ngedaki, gimana sih gitu? Kalau misalkan, tergantung ya, biasanya, kalau ada beberapa gunung yang, tutup, tapi, ini aja, apa, cari tahu, misalkan googling, kamu mau perginya ke gunung apa, terus, karena, meskipun pandemi, juga ada aja gunung yang buka sih, tapi, masih ngikutin protokol kekehatan, kayak gitu, misalkan, harus web dulu, harus sisi adu, kayak gitu-gitu, tapi, katanya, soalnya, aku juga udah lama gak naik gunung, ya tuh, terakhir ke Perinjani, waktu pas tahun 2019, dari itu juga masih, suasana COVID waktu itu, tahun 2019, eh, tahun 2020, masih COVID, cuman bisa, bisa naik gunung, ya gitu, jadi ada pembatasan, misalkan, yang naik ke gunung itu, misalkan, melalui sembalun tuh, harus berapa ribu, terus, lewat yang lain, juga harus berapa, jadi, kita taruhin berapa, gitu, jadi ada pembatasan aja sih, yang naiknya, gitu, yang naik ke gunungnya, gitu sih. Ya, peran banget ya, ya ampun, jadi termotivasi lagi nih, buat aku, atau teman-teman yang lain, juga kalau misalnya, mau mendaki ke gunung baru, ya, karena sebenarnya, yang aku rasain juga, saat kita, kita mendaki gunung tuh, ada, perasaan yang gak kita temuin, ada sensasi yang gak kita dapetin, kalau kita jalan-jalan ke tempat yang lain, ya, Rim, makanya, suka ketagihan, sekali, naik gunung, pengen mendaki lagi, dan selain itu juga, buat kesehatan, ada sisi positifnya, ya. Iya, iya, setiap, beda-beda gunung tuh kan, beda-beda pengalaman, bahkan, dari satu gunung aja, kalau misalkan kita, antara pendakian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tuh, pengalamannya beda-beda gitu, mau itu dari, kondisi alamnya, atau kondisi, misalkan, teman-teman kitanya, lalu ada aja gitu, dramanya, terus suka dukanya, itu sih yang menurut aku menarik, di hobi aku, mendaki gunung ini. Siap, mantep banget. Aku doain deh, semoga juga nanti, kita bisa barengan lagi ya, buat eksplor, ke gunung-gunung yang lain, kalau ada kesempatan, ada waktu, ada izin dari yang maha kuasa. Iya, makasih banget, terima kasih. Udah kangen banget, kamu juga terakhir 2020, padahal dulu, tiap setahun juga, udah berapa kali ke gunung gitu ya. Iya, biasanya sih, kalau dulu, kalau sekarang kan, udah beda lah ya. Iya sih, pokoknya, semoga, sukses terus, sehat terus, buat kamu ya, lancar juga, buat semua planning, dan kegiatannya. Makasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sampai-sampai. Oke. Thank you, Rima. Iya, makasih Twi. Sampai-sampai. Bye. Bye.